Beberapa hari yang lalu, ada acara kumpul bareng ex-relawan Ahok pada pilkada 2017 yang lalu. Sebelumnya, Ahok berkata, dirinya lebih sehat setelah bisa menerima kekalahan. Lalu, Ahok bilang bahwa kita harus bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Dan sontak para pendukungnya pun langsung bersorak. Saya, dalam hati saya, tahu persis siapa yang dimaksud. Pertanyaannya sekarang, hasilnya seperti apa? Apakah orang yang pintar berbicara itu in line dengan pintar bekerja? Ternyata tidak. Kita sudah membuktikan dengan jelas, selama 5 tahun 2017-2022, Kita hanya dipimpin oleh gubernur DKI Jakarta yang pintar memainkan kata, tapi tidak bisa menata kota. Pagi saya, munculnya Ahok kembali di pentas, ya sebut saja pentas politik. Happy-happy ya kayak kemarin itu. Itu, apalagi dengan menemui para relawan yang sekaligus adalah pendukungnya, bukanlah tanpa maksud atau hanya kebetulan saja. Ucapan Ahok itu menjadi contoh yang baik karena negeri ini disuguhi pemimpin daerah yang jago omong, tapi tidak becus kerja. Ini, kelihatannya seperti pemanasan buat menyadarkan masyarakat bahwa Sebenarnya, ya Anis tidak pantas memimpin negeri ini. What? Video Ahok yang sedang berkumpul bersama mantan relawannya pada pilkada 2017 lalu mendadak viral karena ucapan bernada sindiran yang kalau direndungkan. Tidak cuma ada benarnya, tapi bisa dibilang ya sangat benar sekali. Tapi kita bersyukur lima tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar, ngomong untuk kerja, kata Ahok. Disambutrio oleh para pendukungnya pada kesempatan itu, Ahok juga berkata dirinya lebih sehat setelah bisa menerima kegalahan, sekaligus kenyataan bahwa dirinya harus tersingkir dari pertarungan demi kursi DKI 1 dan DKI 2 yang dibenangkan oleh Anis dan Sandiaga dengan cara yang sangat tidak fair. Terutama oleh kelakuan para pendukung dari pihak pemenang, bagi saya munculnya Ahok kembali ke pentas politik dengan menemui para relawan yang sekaligus mendukungnya, bukanlah tanpa maksud atau hanya kebetulan belaka. Ucapan Ahok bahwa lima tahun terakhir menjadi contoh yang baik karena negeri ini disuguhi pemimpin daerah yang jago ngomong, tapi gak becus kerja. Tampak seperti pemanasan untuk menyadarkan masyarakat bahwa Anis tidak pantas memimpin negara ini. Masa orang yang gak bisa kerja disuruh memimpin negara? Mungkin begitulah tafsiran yang bisa dimunculkan untuk merespon ucapan Ahok tadi. Kemungkinan berikutnya munculnya Ahok di hadapan para relawan bisa dianggap sebagai tes ombak untuk mencermati respon para relawan juga reaksi para relawan kubu Ahok. Seperti apa cuma kalau lawannya seperti novel BAMU'min dan kawan-kawan dengan kelompok kurang bergunanya. Ahok pasti ketawa sampai karena kelelawan. Yang model begitu gak pernah berkembang dalam kualitas. Serangan politiknya selama lima tahun terakhir munculnya Ahok bisa juga dimaknai sebagai isyarat kalau Ahok tampaknya siap untuk kembali bertarung meski bukan dirinya yang akan maju sebagai pilihan Pilpres 2024 nanti. Saya hanya bayangkan kondisi ketika misalnya Ganjar beneran diusung sebagai Capres RI lantas Ahok bergabung menjadi salah satu jubirnya. Niscaya kegentaran akan terjadi bahkan sekalipun Ahok belum mulai bicara. Apa-apa sangar kali kan? Ya, nah mungkin masih terlalu dini menyimpulkan pernyataan Ahok dengan kesiapan mantan gubernur DKI Jakarta itu untuk bertarung lagi di pentas politik nasional hanya dengan sekali even. Tadi hanya pesan Ahok harusnya cukup untuk membuat memberikan warning agar masyarakat kalau bisa segera memantapkan hati agar jangan pernah memilih siapapun sosok yang hanya jago bicara tapi dikasih kesempatan 5 tahun memimpin provinsi terkaya APBD-nya tapi gak bisa bikin apa-apa. Ahok dan Anis dua sosok yang gak bisa dibandingkan sama sekali. Sebenarnya secara gak langsung saya sudah melecehkan Ahok ketika saya membandingkan dengan rivalnya. Namun izinkan saya untuk dengan jujur memaparkan perbedaan kedua orang ini secara permukaan dan kemudian akan mengkaitkan dengan spis kolonialisis abal-abal versi saya. Dari perspektif karakter, ya secara karakter kedua orang ini sangat beda. Ahok cenderung apa adanya dan ia mengatakan apa yang terlintas. Tipe orang ini sangat cocok untuk menjadi pemimpin sebuah perusahaan. Dan ia adalah seorang visioner, ia tahu dengan jelas apa yang harus dilakukan. Ya pada saat-saat tertentu tindakan dan ucapan yang dilandaskan atas spontanitas menjadi kiri khas seorang basuki cahaya pernama Ahok yang lahir. Juga dari keluarga Kristen dididik di dalam ajaran pluralisme. Ia tahu banyak mengenai Islam Ahok dilahirkan dari keluarga pluralistik yang rasanya tidak mungkin, tidak ada rotan dalam metode pendidikannya. Ya sedangkan Anis karakternya terlihat juga buat ia punya keyakinan yang tinggi. Namun perbedaannya keyakinan tinggi Ahok dan Anis berbeda secara esensi. Video Ahok yang sedang berkumpul bersama mantan relawannya pada pilkada 2017 lalu mendadak viral karena ucapan bernada sindiran yang kalau direndungkan. Nggak cuma ada benarnya, tapi bisa dibilang ya sangat benar sekali. Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar, ngomong untuk kerja, kata Ahok. Disambut rio oleh para pendukungnya pada kesempatan itu, Ahok juga berkata dirinya lebih sehat setelah bisa menerima kegalahan. Sekaligus kenyataan bahwa dirinya harus tersingkir dari pertarungan demi kursi DKI 1 dan DKI 2 yang dibenangkan oleh Anis dan Sandiaga dengan cara yang sangat tidak fair. Terutama oleh kelakuan para pendukung dari pihak pemenang, bagi saya munculnya Ahok kembali ke pentas politik dengan menemui para relawan yang sekaligus mendukungnya, bukanlah tanpa maksud atau hanya kebetulan belaka. Ucapan Ahok bahwa 5 tahun terakhir menjadi contoh yang baik karena negeri ini disuguhi pemimpin daerah yang jago ngomong, tapi nggak becus kerja. Tampak seperti pemanasan untuk menyadarkan masyarakat bahwa Anis tidak pantas memimpin negara ini. Masa orang yang nggak bisa kerja disuruh memimpin negara? Mungkin begitulah tafsiran yang bisa dimunculkan untuk merespon ucapan Ahok tadi. Kemungkinan berikutnya munculnya Ahok di hadapan para relawan. Bisa dianggap sebagai tes ombak untuk mencermati respon para relawan, juga reaksi para relawan kubu Ahok. Seperti apa cuma kalau lawannya seperti novel Bamu Min dan kawan-kawan dengan kelompok kurang bergunanya. Ahok pasti ketawa sampai karena kelelawan. Indonesia sejak dulu kalah tetap di uca-uca bangsa.